Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakhiri rangkaian terakhir dari visitasi 50 besar anugrah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 di Desa Wisata Labengki, Kaupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Memiliki berbagai keindahan panorama alam dan budaya, Desa Wisata Labengki masuk dalam 50 besar ADWI 2024. Desa Wisata Labengki di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menawarkan berbagai pesona alam yang indah, kentalan budaya serta adat-istiadat yang masih melekat di dalamnya dan dapat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Desa wisata unggulan yang indah ini menutup perjalanan Menparek Rapsan Biaga Uno mengelilingi 50 desa wisata terbaik dalam ajang anugrah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Saya sendiri melihat bahwa Labengki ini punya peluang karena lengkap destinasinya. Ada yang alam, ada juga yang budaya, tapi juga ada sejarah karena tadi diberitahu aspek sejarah. Tapi kita mudah-mudahan Labengki bisa menarik banyak pesawat yang membuka peluang usaha dan lapangan bekerja yang luas bagi masyarakat di Konawe Utara. Untuk mengembangkan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara, Menparek Raps juga mengelar bincang santai bersama pegiat parekraf di Kota Kendari. Dalam pertemuan ini, Sandiaga menampung aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri parekraf di Sulawesi Tenggara. Kemenparekraf siap melakukan evaluasi serta menindaklanjuti berbagai potensi destinasi wisata di Sulawesi Tenggara agar lebih maju dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari Sulawesi Tenggara, Febriona Tameng, Ainews, melaporkan. Terima kasih.